Pemirsa puluhan hektare lahan terbakar di Kabupaten Moro Jampi di awal bulan September ini, daerah terluas terbakar di daerah Kecamatan Kumpi Ulu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Moro Jampi mencatat, luas lahan yang terbakar mencapai 36,5 hektare di sepanjang tahun 2023. Kebakaran lahan paling luas terjadi di Kecamatan Kumpi Ulu mencapai 24 hektare. Puluhan hektare lahan yang terbakar tersebut tersebar di tiga desa, yakni Ramin seluas 18 hektare, Pudak 5 hektare, dan Kota Karang terdapat 1 hektare. Sedangkan sisanya tersebar di Kecamatan Marusepo, Mestong, Sungai Gelam, dan Taman Rajo. Kasih penjagaan dan kesiapsiagaan BPBD Moro Jampi, Muhammad Zuhdi mengatakan, terdapat satu daerah yang belum dapat dipastikan berapa luasan lahan yang terbakar, yakni di desa Talang Duku. Sejauh ini, tim masih melakukan penyelidikan berapa luas lahan milik masyarakat yang terbakar pada 9 Agustus lalu. Membuka lahan, jelas tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dan semua apapun yang namanya api, coba kita hindari. Karena sekarang ini kita sudah memasuki musim kemarau. Dimana-mana sudah merasakan panas, kita lihat imbawan dari BMKG bahwa memang sedikit saja kita mengeluarkan api bisa jadi terbesar untuk apinya. Untuk personil, Alhamdulillah, kita tetap siaga. Kita jumlah personil sebanyak 78 orang, namun setiap hari 1 keli 24 jam kita siagakan 15-17 personil. Kalau itu terjadi bencana kebakaran dan lahan, semua personil yang dinas libur di. Hingga kini, tim Satkes Kebakaran Hutan dan Lahan Morojami terus melakukan patroli di kawasan yang rawan terbakar. Tim BBBD Morojami bekerja sama dengan TNI, Polri, dan Manggala Agni. Bekerja keras untuk mengendalikan api di kawasan yang terbakar. Pemadaman dilakukan melalui jalur udara atau dengan water bumbi, dan jalur darat dengan mesin pompa air. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.